Kita tidak tahu masalah akarnya, akar permasalahannya apa, masih didalami di Denpong. Jadi maksud ibu ini hanya untuk dengan menunjukkan bahwa dia ada dugaan pengeneaan loh yang dilakukan oleh pihak TNI. Tapi dengan menggunakan, membawa nama-nama Satgas COVID. Nah itulah yang diklarifikasi oleh ibu itu tadi, permohonan maaf membawa nama Satgas. Nah ini motifnya apa, dan akar permasalahannya apa dugaan pemukulan tadi, ini masih didalami Denpong. Tapi sedikit lagi, sedikit saja. Itu terkait dengan kediaman keduanya, itu tetangga ya? Kalau kediaman atau tempat tinggal, terlapor dan kelapor, ini berketangga hanya selisih satu rumah. Jadi mereka satu masih tetangga kiri kanan. Dengan ini memohon maaf, apabila saya di dalam posisi saya, DSB, yang membawa kesatuan Satgas. Dimana posisi kejadiannya, jadi di dalam posisi saya sendiri, saya tahu itu adalah dampak dan juga saya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.